Aduh, airnya sayang, airnya sayang Air aja dibilang sayang Terima kasih kamu Hai semuanya Selamat datang di channel aku Apa kabar kalian? Semoga kalian masih baik-baik aja ya Nah, video kali ini Aku mau sharing Karena kan sekarang-sekarang ini Kan lagi PSBB mulu ya temen-temen Ah, parah banget Terus juga kayak wabah-wabah Covid-19 ini tuh kayak Nggak kelar-kelar Sudah dari bulan Maret sampai sekarang Nggak dipaksa untuk pakai masker kemana-mana Jadi, ya ampun, parah banget nih Kalian bisa lihat muka aku breakout Semua tuh, jadi kanan-kiri tuh Muka aku, lihat jerawat Semua dong Aku nggak ngerti lagi kenapa tiba-tiba Muka aku jadi kayak gini Jerawatnya kanan-kiri, depan-belakang Tuh, kalian lihat Ya ampun, tapi yaudah lah ya Nah, gimana sih solusinya? Jadi, solusi aku Nah, pas banget kan kemarin Waktu aku ke Korea Aku beli banyak banget Face Marks Nih, kalian bisa lihat Sebenernya sih Jadi, kemarin aku beli di Korea itu Ini spree Yang pasti ini spree Terus Etude Terus Natur Republic Terus aku beli Mediheal juga Ini Mediheal banyak banget By 15, dapet 15 Mediheal parah, murah banget di Korea Kayak, disini kan padahal mahal banget ya Kayak nih, satu gini aja 4 ribu Tapi di Korea asli murahnya Banget, nggak ketolongan Bahkan aku beli 30 piece 30 piece 30 piece Plus, dapet lagi kayak 20 Tapi, merek yang aku nggak tau sih Dapet 20 gratis lagi Jadi kan kayak 50 piece Cuman 30 ribu won kemarin Aku beli 30 ribu won Kalo dirupiahin 13 ribu Berapa tuh Maaf ya, kalkulator aja Aku suka begini orangnya Nih 30 ribu won Dikali 13 perak 390 ribu Dibagi dapet 30 Cuman 13 ribu aja Disini 40 ribu Disini, di Korea tuh cuma 13 ribu satunya Oke, jadi ngertikan kenapa Banyak banget di Tokopedia Dan di Shopee jual Mediheal murah-murah Ya karena itu Kalo kalian ke Korea Please banget beli FaceMax yang banyak FaceMax yang banyak Please Untuk yang kayak Innisfree Terus Etude Terus Natur Itu semua 10 ribu Isi 10 Dikaliin aja sama rupiah 13 kan Jadi 130 ribu Tapi dapet 10 Dapet 10 Oke, kalo Innisfree Kayaknya lebih Lebih dikit deh Cuman dapet 9 Atau 8 deh Kalo nggak salah ya Innisfree lebih mahal Sedikit Maksudnya sisa segini Yang dari Korea Nah, jadi aku tambahin Ini Ini ada Days 7 Days 7 Days Terus Ada NSP Soalnya ini yang bener-bener kayak Yang setau aku bagus-bagus ya Ini ada L'Oreal juga Terus sama Innisfree Dan si Mediheal Nah, aku mau review Kelima produk ini Temen-temen Jadi aku mau ngadu Gw boleh bilang Versus ini dan ini gitu The king of the kingnya kan Mana gitu Aku akan pakai Sheetmax ini Jadi Dari hari ke hari Jadi sampai Berberapa hari kelima Aku akan kasih tau Gimana First impression aku Setelah pakai Semua ini Dan mana yang Paling 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 Membuahkan hasil Oke Nah, ini kan karena hari pertama Dan jamnya Udah Jam 21 14 Eh, sorry Ada mukanya Jadi ini jam 21 14 Gak tau gak ya Nah Iy, metong 21 14 Aku mau pakai Salah satu Sheetmax ini Kira-kira yang mana ya Tap Padahal ngeliat Tap Aku ya Ini Oh ini Istri Ya Allah Fake banget Ya Allah Ya Allah Fake banget Aku mau pakai Istri dulu Yang pertama Mari kita mulai Nah, teman-teman Karena aku Nih kan lagi Pakai makeup ya Jadi belum kelihatan kan Busuk-busuknya Muka aku Ya Allah Jahat banget sih Muka gue Dibilang busuk Bioderma Orang disini juga ada kaca Kelihatan Bodohnya diriku Lalu menunggunya Yang selalu mencoba Melukai diriku Tuhan tolonglah Beri aku Om-om Ini yang Innisfree Yang Rasa honey Sheetmax harus dimasukin ke kukas ya Harus dalam keadaan dingin Setiap kalian mau pakai Biar apa Biar ya Formula nya Bekerja lebih Dahsyat lagi kan Lebih luar biasa lagi Lebih menyeluruh Sempurna Ini Sheetmax nya Pusat ya Oke Nanti aku Infoin lagi ke kalian Pas udah kering Selesai 15 menit Aku lepasnya kayak gimana Terus aku infoin Bagaimana perasaan aku Setelah pakai Innisfree Oke Hitunggu Nah temen-temen Setelah aku pakai juga Aku ngerasa kayak Baunya tuh enak banget ya Bau dari Sheetmax nya tuh enak banget Terus kayak bener-bener Seger banget Mungkin karena aku Aku masukin kulkas Jadi kayak Pas pakai tuh Beer Seger banget Gitu kan Lebih Pokoknya seger banget Bener-bener Kayak kenutrisi banget Glowing-glowing gitu Mukaku Ya lumayan bagus lah Tapi aku mau lihat lagi Aku mau lihat dulu Kira-kira besok Gimana Kondisi mukaku Setelah pakai Sheetmax Innisfree Nah Ini hari kedua Dan sekarang Mari kita mulai Pakai maskernya Ini yang 7 Day Smokes Brightennya kayak smoothing Yang lemon Oh Pongi lemon Pongi Stella Ini tuh Lihat deh Nih ya Ini tuh dia lucunya Kalau Innisfree itu Dia punya Cairannya itu bening Kalau Si 7 Day Smokes ini Warna cairannya tuh Bener-bener putih banget Biasa kan Tangan-tangan Kaki-kaki Masuk isi Semua Tumpah Kayak moisturizer Biar smoothing Kaki lu Oke Nah temen-temen Ini aku Aduh ya Allah Mata Oke Nah temen-temen Ini aku Tunggu sampai 15 menit 15 sampai 20 menit Hai temen-temen Ini muka aku Udah kering banget Ini aku Compot ya Oh Seger banget Lebih bersinar ya Nggak sih Menurut kalian Gimana Aku sih Ngerasanya kayak gitu Lebih bersih Lebih bersinar Terus kayak Lebih putih banget Daripada yang kemarin Pake Innisfree Nah setelah aku pake Innisfree Itu bener-bener Muka aku tuh Besok paginya Itu bener-bener Kayak Terasa halus banget Gak kayak yang biasanya Geradakan kan Kayak abumi Dipakein Masker Innisfree Itu langsung Cerawatku Juga pada kering Langsung Seketika juga Nah seketika Sipukai besokannya Langsung Pada mengering Pas aku pake aja Kayak Wah enak banget Ini udah bener-bener Mungkin karena itu Kemarin aku ngerasanya Ngerasanya agak perih Pas aku pake Ini jerawat-jerawat aku Yang masih kayak Agak kebuka-kebuka tuh Kena obatnya Kena formulanya Si Innisfree Langsung kayak perih-perih gitu Aduh Cekat-cekat Cekat Muka aku langsung kayak gitu Tapi Ternyata besok paginya Lumayan membuahkan hasil Aku ngerasanya Muka aku tuh Lebih Harus Terus juga Jerawat-jerawat Kan udah pada Peng-peng semua Nah itu Kalau segi Innisfree Mungkin emang Innisfree tuh bagus banget Buat kalian yang berjerawatan Itu bener-bener Pas banget Pake Innisfree Nah kalau sekarang Buat kalian yang ngerasa Muka aku kusang Terus Butuh yang lebih Mencerahkan Ini kalian boleh banget sih Beli 7 Days Max Yang warna Yang warna lagi Yang rasa lemon ini Karena aku ngerasain Bener-bener Muka aku tuh Tampak lebih bersih Lebih cerah Dibandingan tadi Soalnya tadi itu kan Muka aku kayak Agak merah-merah Sekarang kayak lebih Merah-merahnya tuh Udah gak terlalu keliatan banget Dan lebih putih Gatau kenapa Kayak lebih bersinar banget Muka aku Dan aku ngerasain kayak Wow Lumayan kaget sih Dengan Hasil dari si 7 Days Max ini Gitu loh Pake sehari Sekali aja udah begitu Apalagi Next 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 Pake terus Gitu kan Nah kalau untuk yang 7 Days ini Aku ngerasain sih Gak begitu lengket Seperti ini Ini kemarin Dia tuh kayak Lebih lembut Serumnya lebih lembut Terus kayak nyatu ke tangan Nyatu ke dalam kulit kita Dan Gak lengket sama sekali Kalau kemarin tuh Ini sih lengket banget Sampai aku tuh Udah mandi Pengen mandi lagi Gitu loh Harus dibilas lagi Habis pake gitu Nah untuk Kekurangannya itu Kalau untuk industry Itu ya emang Gak terlalu mencerahkan Terus juga Lengket banget Di kulit aku Di kulit tuh lengket Aku gak terlalu suka Kalau untuk lengket-lengket gitu Nah kalau untuk Si 7 Days Max ini Kekurangannya itu Yang pertama Aku gak ngerasain Cekat-cekat apapun Di kulit aku Gak tau ya Sistemnya kayak apa Sistem serum bekerjanya kayak apa Cuman aku gak ngerasain Yang namanya perih-perih Di muka aku Dari awal pemakaian Sampai akhir Gak ada lagi sih Kayaknya itu dong sih Aku harus liat besok Gimana keadaan muka aku Besok lagi Apakah bisa mengerinkan Jerawat-jerawat aku Kalau emang iya Berarti nilai plus lagi Untuk 7 Days Nah besok aku akan infoin Gimana Hasil muka aku Dan Gimana keadaan muka aku besok Nah temen-temen Hari ini adalah hari ketiga 7 Days ini bener-bener kayak Ya emang enak gitu Muka aku lebih cerah Muka aku lebih kayak Sehat banget Terus juga lembut banget Emang kayaknya Saat-saat ini tuh Aku lagi ngerasain Kondisi muka terbaik Aku yang pernah aku punya Selain waktu baby ya Beda lagi Muka aku udah mulai Sering banget jerawatan Jadi kayak Pas 2 hari ini Pake face mask ini Bener-bener aku ngerasain Wow Muka aku Bener-bener Nggak yang Bener-bener langsung Bagus sih Cuman aku ngerasain Lebih sehat aja Setelah aku Perting banget Susah banget sih temen-temen Karena ini dua-duanya Bagus banget Ini buat jerawat Yang ini untuk Mencerahkan Kalau gitu Yang terbaik adalah Denk Innisfree Kenapa Innisfree Karena emang Karena Sebenernya Dua-duanya bagus Tapi emang Pada saat H Sekarang ini Aku lagi breakout Aku lagi membutuhkan Yang namanya Obat Untuk jerawat aku Karena emang Jerawat aku Banyak banget Di sekitar sini Karena pake masker Terus kan Masker muka Masker mulut Jadi kayak Banyak banget Jerawat di sekitar sini Jadi aku harus cari Yang emang Untuk jerawat Nah Ketemu lah Innisfree Gitu Ini harganya juga Cuman 11 ribu kan Jadi emang Lebih The best lagi Karena lebih murah Kan harus Harus Ya Pernimbangannya juga Karena harga juga kan Jangan karena Formula nya aja Kalau harganya mahal Formula nya bagus Ya wajar Harganya mahal Tapi kalau Formula nya bagus Harganya murah Lebih luar biasa lagi Ya kan Nah makanya Buat kalian yang emang Lagi nyari Oh pas banget nih Gue lagi nyari Yang buat mengutihkan Yang buat melembutkan Kalau kita 7 days aja Tapi kalau Aduh kak Lagi jerawatan nih Kalau lagi jerawatan Ya makanya Innisfree aja Gitu Nah makanya Itu dua-duanya bagus Susah juga sih Njadi pemenangnya Nah Segitu aja dulu Video kali ini Ini versus Antara Innisfree Dengan 7 days Aku mau tutup video kali ini Semoga kalian suka ya Dan bener-bener Mendapatkan manfaat Dari video kali ini Oke Eh jangan lupa juga ya Untuk di subscribe Buruan subscribe Gratis loh Nggak Nggak dipungut biaya Beneran Nggak kena biaya sama sekali Dan jangan lupa untuk Like Subscribe Dan comment video ini Ditonton terus Bye